Halo sobat elektronik kembali berjumpa bersama saya disini di service elektronik channel kali ini sesuai dengan judul saya akan melakukan satu perbaikan yaitu trek gitu ya ini adalah cara kita mengecek apakah in-nya berfungsi ataupun speaker ini berfungsi dengan cara memasukkan ke obeng kecil ke inputnya apabila perangkat ini masih oke maka sudah barang tentu pasti audio speaker akan mengeluarkan suara nanti itu sobat elektronik saya akan mengajak sahabat elektronik untuk menyebabkannya trik-trik apa saya yang akan kita lakukan pada perangkat ini pertama ukur pengapian ya dari positif ini sering putus di daerah sini pada service yang sering dilalui daerah alur ini sering mengalami putus itu adalah bagian untuk terminal positif ya yang melangsungkan dilangsungkan ke bagian trapo inverter nya untuk ke selanjutnya ke bagian rfz44 ini bagian ini sering mengalami putus ukur bagian ini pastikan tegangannya oke ini oke ya dan untuk menentukan apakah perangkat ini bekerja atau tidak maka tentu saja kita akan ukur ya pada bagian elko nya disini ya Anda bisa perhatikan tidak ada tegangan tidak ada 0,1 ya dibalik pun tidak ada tegangan sudah barang tentu perangkat ini tidak sistem ini tidak bekerja langkah yang akan kita lalui tentu saja kita akan buka mouse pack rfz44 ya dibuka dan perlu diketahui penyebab rfz44 ini rusak tentu langkah akan kita selesaikan juga karena dengan tidak menuntaskan bagian-bagian yang lain akan menyebabkan bagian yang kita service ini akan mengalami kerusakan pada komponennya dan seperti sebelumnya sudah kita ukur disini tegangan pulse ya untuk pembangkit generator pulse nya itu itu dari TL494 itu untuk di input ke gate mouse pack nya itu ada tegangan 4,4 sekitar 4,5 volt 4 volt ya ini untuk detailnya kita cek dulu pada bagian bagian ini kita berikan dulu jalur ya jalur karena bagian ini sering putus kita perkuat dulu karena sebelumnya bagian ini juga mengalami putus jadi sobat elektronik rahasia ataupun speaker aktif ini sering mengalami kendala di bagian ini kadang hanya menyambungkan ini saja perangkat sudah kembali normal oke kemudian sobat elektronik ini adalah resistor dengan tipe 68 ohm resistor 68 ohm ini terhubung antara gate ya basis rfz44 dengan input ataupun emitor daripada ini ada transistor transistor A10-15 jadi antara gate ini ada resistor penghubung yang mana dengan nilai 68 ohm atau 47 ohm bisa juga kadang-kadang ditemukan 100 ohm jadi ini harus kita periksa karena ini sering mengalami berubah nilai dan yang paling kemudian yang paling penting adalah kita mengukur dari model 494 ini itu mengeluarkan pulsa tegangan itu sekitar 5,4 po seperti ini sebelum ke rfz44 itu melewati transistor A10-15 kemudian di sini tegangannya menjadi sekitar 4,9 atau 4,5 po seperti ini arah ini harus di benarin ya di benarin ya betul-betul clear ya di sini anda lihat lima kemudian ini mengarah ke sini dan sini tidak ada tegangan ya dan kawat ataupun tembaga ini juga bisa mengalami putus karena memang terlalu kecil ya di sini lihat ada tegangan kemudian di ujung sini tidak ada tegangan ini juga mengakibatkan apabila kita memasang rfz44 dan itu akan langsung jebol itu meskilah disambung agar alirannya betul-betul sampai ke mospek rfz44 nya next selanjutnya sahabat elektronik sebelum memasang mospek rfz44 itu langkah yang perlu dilanjutkan adalah mengecek transistor panel nya ada dua buah transistor panel transistor panel ini kita buka selanjutnya kita tes dulu apakah oke-oke baik-baik saja karena apabila transistor ini sudah rusak ataupun sudah berhubung singkat dan kita melakukan penggantian rfz44 maka sudah pasti rfz44 nya akan langsung langsung meledak karena apa karena tegangan ataupun tegangan itu sudah ada seperti code setting gitu ya jadi kita buka dulu bagian ini transistor final ini kita cek ukur dulu dan seperti yang sahabat elektronik lihat ya kita lakukan pengukuran ini udah jebol ya dan yang satu lagi sama-sama udah jebol ya nah kalau seandainya tadi saya melanjutkan pekerjaan saya dengan mengganti rfz44 sudah pasti ya rfz44 itu langsung meledak karena apa karena rangkaian speaker aktif model ini tidak ada rangkaian proteknya jadi rangkaian proteknya tidak ada apabila terjadi kerusakan ya bagian z44 atau bagian inverter itu akan langsung meletup nanti itu seperti elektronik kita lanjut lagi pengecekannya karena transistor finalnya itu udah apa udah rusak kita lanjut ke bagian depannya yaitu bagian buffer ya itu kita periksa juga ada dua buah transistor sepasang NPN dan PNP dan kita lakukan pengukuran juga itu wajib sekali itu dilakukan karena hanya dengan kesalahan sedikit saja itu akan berakibat patah nanti dan disini kita lakukan pengukuran lagi sahabat elektronik ini diukur ini adalah kedua modelnya adalah dengan model NPN karena dari data daripada di kaki PCB nya itu ya di atas PCB sudah dituliskan dua buah transistor NPN dengan tipe C5198 dan saya sudah ganti ini walaupun saya ambil dari bekas ya tapi bekas ada cabutan dan itu masih oke dan tidak ada masalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini adalah kondisi terpasang transistor final yang sudah saya ganti walaupun dengan bagian yang bekas kakinya saya sambung kita lanjutkan pada pekerjaan tadinya yaitu dengan memasang RFZ44 yaitu bagian inverternya disini saya sudah menyiapkan dua buah RFZ44 yang untuk selanjutnya kita pasang langsung ke bagian PCBnya dan langkah terakhir adalah memasukkan tegangan ya tegangan 12V dari catu daya disini saya gunakan power supply 40A kita masukkan tegangan 12V untuk selanjutnya kita coba bagian ini apakah sudah tidak ada lagi bermasalah ini adalah tahap pengujian pengecekan bahwa ini harus kuat ya kita masukkan tegangan lampu indikator menyala ya pada sebelumnya lampu indikator menyala namun tidak mengeluarkan tegangan namun disini kita akan mengukur tegangan dari output inverter ini apakah dia sudah bekerja nah disini kita ukur bagian elko nya anda bisa perhatikan tegangan keluar 34,7 kalau digabung menjadi 71V ya 71V DC ini tegangan kemudian sementara dari input ini bisa diperhatikan input tegangannya dari 13,9 ya dari adapter saya ambil dari adapter dan ini tegangan yang keluar dari inverter ini sebanyak 34,6 ya kemudian apabila digabung menjadi 71,2 tegangan positif kiri dan negatif kanan ya maksud saya 0 positif dan 0 negatifnya selanjutnya kita sambung bagian launch speaker ini saya selanjutnya langsung ya launch speaker ini adalah bagian launch speaker ya output daripada IC atau transistornya output audionya ya itu dengan oh iya sebelumnya 71, 70 kita masih cek dulu ya oh iya itu antara negatif sama spekernya itu ada tegangan berapa volt remainnya ada berapa volt itu disini 1,1 ya karena mode subopernya tadi hidup kita cek lagi 1,2 dan bisa rasa itu normal saja bisa-bisa saja ya tapi kita coba dulu karena inputnya sudah tersambung dengan mode swopper bisa juga ada modul swopper yang tersebut terindikasi ke input bagian amplifiernya ya ini sudah masuk kita boleh pegang ini ya kita boleh pegang inputnya seperti yang saya coba awal-awal tadi saya masukkan obeng ya seperti sebelumnya saya sudah coba nah apabila ini baik maka inputnya akan kedengaran di launch speaker nah itulah mengapa saya tadi dari awal mencobanya apakah perangkat ini menyala atau tidak karena kadang kebanyakan dari model speaker ini tegangannya indikatornya menyala merah ataupun lampu biru atau lampu hijau tetapi suaranya tidak ada karena apa karena terjadi kursakan pada mode imparternya atau bisa juga terjadi kursakan pada launch speaker nya kadang kebanyakan juga sharing juga launch speaker aktif ini itu launch speaker nya sudah putus dan setelah input bekerja normal ya masukkan input audio kita masukkan audio input ya output dari dvd player kita hidup kan oke ya anda bisa perti kan sudah oke mode sub nah oke demikinlah sobat elektronik service rahasia service rahasia-rahasia apa saya yang akan anda lalui semoga bermanfaat terima kasih terus kunjungi video saya wassalam